Satu unit mobil truk BBM modifikasi diduga ilegal hangus terbakar di jalan lintas Jampi, Palembang, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Murujampi. Pemicu kebakaran bermula saat mobil BBM modifikasi tersebut terlibat tabrakan dengan mobil truk lainnya di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sopir truk BBM yang terbakar melarikan diri usai kejadian tersebut. Mobil truk cold diesel BBM modifikasi ini terbakar saat melintas di jalan lintas Jampi, Palembang, di kilometer 29 RT-17, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Murujampi, sekira pukul setengah lima subuh menjelang pagi hari. Api yang membakar truk BBM modifikasi yang diduga ilegal itu membesar hingga menghanguskan seluruh bagian mobil. Kobaran api disertai kepulan asap hitam pun tampak membumbung tinggi saat peristiwa terbakarnya mobil truk warna kuning bernomor polisi BH8050MU tersebut. Api baru berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam dan pihak kepolisian setelah satu setengah jam kejadian. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebua mengatakan, insiden terbakarnya mobil BBM modifikasi ini terjadi saat mobil tersebut terlibat tabrakan dengan mobil truk Hino Lohan bernomor polisi BE8560AP dari arah berlawanan. Saat kejadian mobil truk BBM modifikasi melaju dari arah Jambi menuju Palembang, sementara mobil truk Hino datang dari arah Palembang menuju Jambi. Saat itu truk BBM modifikasi oleng dan terbalik setelah menabrak bagian bak samping sebelah kanan mobil truk Hino. Lantaran adanya percikan api saat terlibat tabrakan, sehingga menyebabkan mobil BBM modifikasi pengangkut minyak mentah tersebut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini, namun sopir mobil truk BBM modifikasi melarikan diri usai kejadian. Tadi kemudian kendaraan diesel pengangkut BBM ini oleng, jatuh, kemudian terbakar, terbakar, kemudian diketahui oleh warga, warga melaporkan kepada kami, Polsek, kemudian saya perintahkan anggota untuk melaksanakan olah TKP penyelidikan dan melokalisir TKP agar masyarakat tidak, katakanlah, tidak merusak TKP tersebut. Kemudian di-backup lagi oleh kawan-kawan dari Satuan Lalu Lintas dan juga Satuan Reserse Kriminal, Polres Muara Jambi, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti itu. Untuk barang bukti sudah diamankan, Mbak? Barang bukti sudah kita amankan di Polsek Mestong, yaitu kendaraan mobil kolk diesel yang terbakar, kemarin ditarik dengan alat berat, dan sudah di Polsek saat ini. Untuk barang bukti, mobil truk BBM modifikasi diamankan di Mapol Sek Tempino, sementara mobil truk Haino beserta sopirnya diamankan di Sat Lantas, Polres Muara Jambi. Kasus terbakarnya mobil truk BBM modifikasi diduga ilegal tersebut saat ini tengah dalam penyelidikan oleh pihak Satres Krim Polres Muara Jambi. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.